Halo semuanya, kita kali ini lagi ada di rumahnya salah satu seniman yang dia berkarya dari tahun 80-an. Mau tahu dia siapa? Yuk langsung kita masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak. Monggo, mari kita akan masuk. Ini lagi bikin lukisan apa Pak? Bikin lukisan tentang polusi udara dari lingkungan. Sekarang ini kan banyak polusi-polusi udara di jalan yang terlalu banyak kendaraan yang selalu membawa asap dan tidak baik untuk kesehatan. Oh iya Pak, lalu diperlihatkan ada hewan-hewan juga ya Pak? Iya, ada reaksinya daripada hewan itu juga tidak begitu jenak untuk keadaan alam seperti ini. Pak Kuku, kita bisa bincang-bincang santai nggak Pak? Pengen kenalan lebih tahu lagi tentang Pak Kuku. Oh siap, siap. Pak Kuku ini salah satu seniman di Yogyakarta yang udah berpengalaman di bidang lukisan dari tahun 80-an Pak ya? Iya. Tahun 80-an. Beliau ini berkarya baik maupun di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Taiwan, Vietnam, Singapura, dan lain-lain. Pak dulu awal mulainya gimana sih kok bisa masuk jurusan seni atau profesinya sekarang jadi seniman gitu? Awal mulainya seperti apa Pak? Saya itu kan dari keluarga seni, dari orang tua saya itu pelukis. Jadi orang tua saya itu melukis, saya lihat, saya amati, kadang-kadang saya ganggu dengan apa namanya karyanya dia. Terus pas beliau lagi tidur, saya gambar. Tapi akhirnya saya tahu kalau saya itu ada paket di situ. Maka di situ saya lanjutkan, apa namanya, saya dikasih kanvas untuk bisa melukis. Jadi mungkin anaknya ini punya paket di situ. Oh gitu. Jadi dari orang tua sendiri udah didukung ya Pak? Iya, kebetulan orang tua saya pelukis. Saya awal ya seperti biasa, SD, SMP, SMA saya lalui. Lalu saya berusaha untuk masuk di sekolah seni, yaitu diisi tahun 1986. Jadi di sana itu saya menimba ilmu dengan, waktu itu kempusnya masih di gampingan. Jadi kita selalu rame-rame untuk skat bareng, melukis bareng, OTS gitu ya. Terus di tempat-tempat itu, lalu membentuklah suatu komunitas. Kita jadi kenal dengan teman-teman dan progres-progres senior seperti Pak Joko Pekek, Pak Fajar Siddiq, Pak Lidayat gitu. Setahu saya yang dulu waktu masih di daerah sana belum FSR ya Pak kayaknya? Iya. Belum ya? Masih FSRD, jadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Desain. Iya. Jadi apa, masih, ya lingkungan masih kecil lah. Dan kampusnya masih terpisah. Jadi ada kampus untuk program seni rupa, ada seni tarif lagi beda, lalu seni musik juga beda. Jadi masih belum satu seperti itu. Pak Kuku ini awal mula pameran itu kan di India ya Pak. Itu gimana sih Pak ceritanya kok bisa pameran pertama kali bisa di luar Indonesia malah? Oh itu kan masa kecil saya nggak tahu. Saya melukis. Itu direspon sama bapak saya. Lalu karya itu diikutkan untuk pameran di India. Jadi saya nggak tahu waktu itu masih anak kecil. Iya, masih kecil jadi ya. Ya begitulah apa namanya, awal mula melukis itu. Saya itu kan senang ya melukis. Terlalu usil tangan saya itu apapun di tembok saya gambar. Kadang-kadang ada di bangku sekolah itu saya gambar. Sebenarnya selalu saya meninggalkan jejak-jecak untuk gelisah untuk tangan saya itu pengen melukis. Walaupun itu bukan dengan alat-alat yang seperti ada. Jadi saya bisa menggunakan kapur, kadang-kadang spidol, kadang-kadang baju saya sendiri. Itu saya oret-oret. Jadi kreasinya banyak sekali. Kadang-kadang sepeda saya saya gambari. Terus menginjak ke sepeda motor, mobil itu saya gambari. Jadi kadang-kadang saya disuruh menggambar sama teman saya. Digambar itu, thank you motor saya itu. Ya saya gambar gitu. Nah teman-teman itu. Jadi apa ya, sangat enjoy gitu menikmati. Apa namanya itu, berkesenian tentang seni lukis itu. Tapi dulu sebelumnya Pak Kuku juga pernah kuliah arsitek ya Pak dulu? Ya, saya kuliah di arsitek angkatan tahun 93. Jadi saya pernah sekali pesimis. Karena begini ya, waktu saya kuliah itu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, anak semester 1 atau semester 5 atau semester 7 itu bisa perpameran. Kalau dulu dilarang. Karena ilmunya belum mantep katanya gitu. Dan itu dimiliki oleh orang-orang tua dulu. Seperti Pak Fajah, seperti Pak Sabto Budoyo atau siapa lah. Kamu belum kaya ya, aku dulu lulus fisik katanya gitu. Tapi zaman sekarang enggak. Karena sudah kemajuan teknologi, orang semakin pinter, banyak buku-buku dan referensi sebagainya. Sekarang anak semester 3 sudah bisa cari uang dari lukisan. Dan aku sendiri yang menikmati zaman sekarang, malah terbalik. Jadi kontemporer itu punya anak muda, bukan orang tua. Dulu enggak kebahagiaan, sekarang malah kebahagiaannya anak muda. Ada semacam mis di situ. Jadi dulu karena pesimis di seni, terus memutuskan kuliah lagi di arsitek gitu, Pak? Tidak, saya... Rasanya begini. Jadi kalau karena keinginan banyak ya, mbak ya. Keinginan saya itu banyak. Jadi setelah arsitek, saya itu... Waktu itu masih belum ada S2, belum bisa melanjutkan S2. Jadi saya ingin sekolah lagi untuk memperkuat nilai wacana saya gitu. Saya kuliah di Ulmper tahun 1993 sampai dengan 1998. Kuliah di Ulmper Malang. Tapi ada kaitannya enggak sih, Pak, sama karyanya Pak Kuku ini sama arsitek gitu? Oh, ada. Ada sama sekali. Jadi setiap anum mesti menunjukkan ada ruang, ada namanya apa... Distorsi bentuk daripada bangunan-bangunan itu mesti ada di situ. Jadi masih berkaitan? Ada berkaitan. Mesti itu ada. Karena satu, ya... Keterkaitan itu harmonis gitu loh. Maksudnya sekarang di rumah, aku pasang seperti apa namanya... Ada bangunan kuno di belakangnya gitu. Atau ada bangunan lusak seperti ini. Ini itu ada bangunan-bangunan sisa anak itu. Saya kasih. Itu dari apa namanya... Darah saya mau ekspresio yang di situ. Wah, ini kalau kasih rumah asik ini gitu. Kalau tak kasih pemandangan, apa namanya, view belakang itu, kota itu bagus. Pak Kuku ini sebelumnya juga pernah menang UOB 2017 ya, Pak. Itu bisa diceritain, Pak, gimana sih kok bisa menang gitu, Pak? Oh iya. Itu ya bukan saya merasa hebat. Karena itu adalah faktor X ya. Jadi tanpa tampar tangan Tuhan, kita nggak tahu semuanya. Karena yang mempunyai satu kewenangan untuk bisa memenangkan UOB itu adalah vanitya. Jadi bukan apa namanya, karena kepandian saya itu enggak. Dan waktu itu memang saya tahu UOB di sana ada kompetisi. Dan saya agak sedikit pesimis karena karya saya sepertinya kok tidak begitu bisa diterima di sana. Nah artinya tidak masuk seleksi ketika saya adukan dengan keinginan-keinginan saya tentang berkarya itu. Tapi ada teman yang menurut saya untuk ikut aja, gini-gini, coba ngerti, gini-gini, gini. Terus selalu saya coba. Dari sana saya mengambil tema tentang ini, tentang kegelapan. Jadi dunia ini sudah, apa namanya, orang sudah terlalu serakah ya dengan satu alam. Tentang hutan, tentang air, tentang udara, semua itu sudah dimiliki oleh orang-orang tertentu jadi kapitalis. Dan mereka merusak alam itu sehingga generasi berikutnya itu tidak akan bisa menikmati. Nah di situ saya, apa namanya, implementasikan dalam karya saya namanya kegelapan. Waktu itu panitianya Pak Nindit Agung Jenong, lalu Pak Hendro Ianto. Nah di sana itu, lalu ya jalanan disaring dari 100 besar, terus turun ke 10 besar, lalu 3 besar, dan seterusnya saya menjadi pemenang. Jadi perjalanannya cukup pandai ya Pak buat jadi pemenang itu? Iya, tapi apa namanya, memang bukan saya yang terhebat, kemungkinan teman-teman lain bisa mengikuti itu. Ajukan aja apa namanya, ide-ide kalian, namanya tentang kegelisahan apapun gitu ya. Jadi yang penting itu jujur aja, bikin karya jujur, bikin karya yang original, dan apa namanya, kerjakan sendiri gitu. Mesti, mesti nanti adakan hasil. Ada hasil. Iya. Saya kira gitu. Sampai sekarang masih ini Pak aktif ikut-ikut event gitu Pak, lomba-lomba gitu. Ya, kalau saya setelah menang itu saya mencoba ikut lagi. Kenapa saya ikut lagi waktu itu? Karena saya pikir, terakhir saya ikut YB lagi itu tahun 2000, dan saya masuk, apa namanya, lalu seleksi-lalu seleksi ya, 10 besar di situ. Kenapa saya ikut lagi, bukan saya meraih hadiahnya, enggak. Karena ada tanggung jawab saya itu, saya ingin mengisi, apa namanya, wacana ini tentang namanya virus itu. Virus COVID itu ya, yang memakan banyak nyawa dan sebagainya. Saya gambarkan di situ. Lalu, apa namanya, yang lebih menyakitkan itu saudara saya sendiri kena dan meninggal. Dan itu yang menjadikan saya, apa namanya, tergugau untuk ikut. Kalau dari karya Pak Kuku ini kan surrealis ya Pak. Nah, proses bisa kayak, oh ini akan selanjutnya karya-karya saya berwujud surrealis. Nah, padahal kan genre lukisan itu kan banyak kan Pak. Ada yang realis, mungkin landscape. Ya, ada abstrak gitu ya. Nah, gimana sih Pak Kuku ini menemukan jati diri, oke saya akan konsekuen untuk di genre ini? Iya, itu karena pilihan hidup ya. Jadi, saya juga nggak tahu. Kalau saya bercermin begini, dari muka saya kok ada perubahan banyak. Dari dulu kok nggak mudah lagi seperti dulu gitu kan. Kok jadi begini. Nah, itu kalau ditarik genang merahnya itu memang, apa namanya, ada keterkaitan dari semuanya itu. Mungkin kalau umurnya bilang, oh orangnya bisa begini ya. Nah, dan dibangun tidur, saya sudah menyukai kopi atau makan apa, maka gitu ya. Terus apa-apa yang saya baca di buku, lalu apa namanya, pergaulan dan sebagainya. Mempengaruhi saya, dan saya tinggal di Jogja itu juga mempengaruhi kehidupan saya jadi aliran saya seperti ini. Jadi, kalau menurut aku, surrealis itu seperti juga ada sebuah lagu kan yang surrealis. Di wajahmu kulihat bulan. Itu kan seperti surrealis. Gambaran ya. Iya, gambaran. Jadi, lagunya di Abit Gado juga tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, itu kan sepertinya gimana ya kalau dituliskan dalam satu karya seni. Itu juga surrealis gitu loh. Kalian menurut aku surrealis itu ya, apa namanya, seperti semiotik ya. Jadi, simbol-simbol yang dikeluarkan dari alam gitu, menjadi satu, apa namanya, ikatan-ikatan untuk bisa orang itu menyadarkan gitu loh. Oh iya, betapa pentingnya ya, kalau kita itu damai, kita itu bisa saling menjaga bumi ini gitu. Tujuan saya surrealis itu sebenarnya ya, ini memaknai satu kehidupan, bukan apa namanya, ikut-ikutan atau enggak. Jadi, saya memaknai kehidupan, saya merespon, saya banyak membaca, saya banyak melihat juga kejadian-kejadian yang aktual gitu kan. Terus saya respon jadi sebuah karya. Kadang-kadang bisa melalui satu mimpi gitu kan. Virasat-virasat itu kan dibilang juga surrealis. Karena disitu, umumnya, mimpi kejatuhan durian gitu kan, atau apa yang lain itu, itu kan sebuah simbol. Nah, simbol itu sebenarnya sebuah, apa ya namanya, bentuk peristiwa yang akan terjadi gitu. Kalau posisi lukisannya di rumah ini emang susunannya seperti ini, Pak, di tatanya? Wah, kalau saya itu ngasal nganu ya, apa namanya, naruh yang gede mana, yang kecil mana gitu kan. Jadi, saya enggak, saya enggak, problem sih, enggak terlukan. Yang penting jauh dari, apa namanya, rayap, ratus kelembapan dari karya itu. Kalau saya punya kelebihan, ingin gambar, tapi enggak ada, saya biasanya langsung, saya ngelar kanvas saja, saya melukis. Jadi, saya enggak harus menunggu sepan datang gitu. Kadang-kadang lukisan saya yang lama, saya belum, saya masukkan pralon, saya ganti sepan baru, saya melukis gitu. Jadi, karena melukis itu enggak ada ini ya, enggak ada apa namanya, puasnya ya. Jadi, seperti orang makan, kalau kita makan, nanti kita enggak makan lagi, itu enggak mungkin gitu loh. Selama dia hidup, dia mesti terus melukis gitu. Terus makan juga. Jadi, apa namanya, kita itu sebagai manusia yang termasuk bagian dari ini, alam. Berarti kalau ada yang bertamu ke sini, kayak seolah-olah di galeri gitu ya, Pak? Ya, bisa jadi. Kadang-kadang orang awam bilang, ini jualnya di mana, apa ini lukisan ini pesenan atau gimana gitu. Saya hanya ketawa saja. Karena mereka, atau seolah-olah-olah saya melukis gitu. Kamu melukis ini, jualnya di mana, puasnya makan enggak gitu kan. Ada tentanya begitu. Itu umrah gitu loh. Dia kan enggak tahu. Jadi, apa namanya, dianggap orang asing aja. Tapi dengan banyaknya pengetahuan, sekarang ada namanya pameran-pameran, lalu ada auksion ya. Jadi, akan sedikit mengerti. Dulu ketika Pak Avandi melukis dengan gaya anu, apa, express ini. Orang enggak tahu kok, gambar, apa-apa begini kok bisa lakukan, mahal itu gimana tuh? Nah, sekarang, yang dulu sarjana sedikit. Karena sekarang sarjana sudah banyak, orang sudah bisa ke luar negeri dan sebagainya, dia tahu wacana tentang karya seni, dia masuk ke museum-museum, akhirnya dia tahu bahwa, oh, begini ya, kamu, apa namanya, sebuah perjalanan karya seni itu. Pak Kuku, dalam proses berkarya ini pernah enggak sih, Pak, ngerasa putus asa dalam berkesenian? Putus asa kalau ada ya, Pak, ya. Seperti orang itu juga ada putus asanya itu. Jadi, putus asa itu karena faktor, umpamanya, ini kok karya ini enggak bisa mendukung aku, gitu kan. Enggak bisa mencubat aku dalam hidup. Itu, saya kira tidak hanya melukis. Semua orang, gitu, umpamanya sekarang penjual toko, gitu, kok hari ini enggak ada yang melaku, gitu kan. Jadi, perasaan itu karena kurang yakin aja, Pak. Kalau umumnya kita yakin, kita, apa namanya, bersyukur, lalu kita ikhlas, saya kira semua bisa dilalui, gitu. Tapi saya enggak, apa namanya, istilahnya terus saya taruh kuas, saya enggak, enggak, enggak bisa. Karena gimana ya, di sini itu saling ter, anu ya, saling mengikat ya. Teman ada yang datang, umumnya kita lagi enggak gambar, teman, mana gambarmu yang baru lah. Nah, itu kan akhirnya, terus di, apalagi ada WA, WA, terus Instagram, ada gini, Wah, gambarnya kok api? Aku ya, gambar lah, malah. Sekarang itu malah susah, meninggalkan itu malah susah, gitu. Pak Kuku, untuk kata-kata motivasi untuk teman-teman yang sedang berproses sekarang, kan Pak Kuku udah punya banyak pengalaman dalam berkarya, boleh share kata-kata yang bisa membangkitkan semangat untuk teman-teman, Pak? Ya, mungkin hanya satu keyakinan yang bisa kita miliki untuk bisa terus berkarya. Jadi kita harus jujur dan yakin. Saya kira teman-teman nanti apa yang dia inginkan, yang kita mau, akan insya Allah terrealisasi, gitu. Baik, mungkin cukup. Itu dulu, Pak, sharing-sharing kita hari ini. Mungkin kalau ada kesempatan, bisa kita lanjut lagi. Iya, sama-sama. Terima kasih, saya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih.